Oke Pren, kembali lagi di channelnya Tonto Japa Channelnya Paraki Chomania Oke, kembali lagi Masih bersama Pren Ako Bersama Abang Oji Saputra tentunya Oke, mengingat banyak pertanyaan Dan juga banyak imbokan Yang menuntut kita untuk membuat konten kembali Masih berkisaran tentang love but concept Oke, Abang Oji Kita beritahu tentang pertanyaan dari Kang Kopi Mang Uden Step baca karakter love but minimal berapa hari Misalkan seminggu full mandi Lihat perkembangan kegacorannya Minggu depannya ubah settingan tanpa mandi Jemur selama seminggu Lihat tingkat kegacorannya minimal seminggu atau berapa hari Atau berapa minggu Nah, intinya dari pertanyaan dari Kang Kopi Mang Uden ini Ini Ngebalik settingan Jadi, kalau si settingannya tadinya rendah Berapa minggu kita harus membaliknya Nah, ini kita sharing tentang pengalaman dari Bang Oji aja nih Kalau posisi lagi nyari-nyari settingan kayak gitu Itu berapa hari sih ngebaliknya gitu Ini ya Kalau saya tuh biasanya Dua minggu Biasanya gitu Dua minggu ya? Iya, dua minggu Pertama, anggap dia mau rendah ya Saya mandi terus gitu Ya kan, pokoknya yang rendah-rendah Dua minggu Nggak ada perubahan ya Anggap dia Nggak, nggak bener lah ibaratnya Itu Ya saya balik Jaki, jemur Ya gitu lagi Sampai benar-benar Full Kencang Ibaratnya Dari rendah Kita-kita mandi Dia nggak mau Dua minggu kita full kencang Full kencang Kalau sudah kencang itu Nanti Kita mundurin pelan-pelan Jadi biasanya mandinya 45 Udah kencang Dia tetap nggak gacor Anggap ya Biasanya burung Dimundurin nggak gacor Dikencengin nggak gacor Ya kan Biasanya ada yang Kendalanya sering kayak gitu lah Nggak ketemu itu burungnya Pas sudah kencang Kita mundurin Cuman dikit Biasanya mandinya 45 Wah coba di test 3 aja Jadi mundurnya Anggap birainya dia Itu di 100% Kita pullin Tapi kita Mundurin dikit-dikit 90% 80% Oh di 80% itu gacor Berarti dia maunya Rawatannya kayak begitu Oke Berarti ini Mundurnya itu Nggak boleh seketika ya Kalau posisi nggak ketemu Anggap ya Udah pull tinggi ya Biasanya burung tinggi itu Yang nggak ketemu itu Bulunya rontok Ya kan dikit Nyulam-nyulam Entah Gimana ya Nyardot-nyardot Atau Cuman Mesawat Atau Gestang Atau Pokoknya yang Begitu-gitu lah Pokoknya nggak bunyi intinya ya Trouble terus lah Kok ini dulu makin nggak beres Kita mundurinnya dikit-dikit Oke Jadi Posisi misalkan Mau dimulai dari Setelan kendor dulu Dimulai dari setelan kendor Misalkan diterapin Mandinya Empat lima Nah mungkin teman-teman Masih bingung tuh Empat lima itu apa Yaitu Empat liter mandinya Mandi selama lima kali Nah lima kali itu Bukan berarti Mandi Apa Basah Kering Mandiin lagi Nggak begitu bang ya Nggak Tapi Posisinya gimana tuh bang Ya ada jangka waktunya Pagi Pagi Siang Siang Sore Habis maghrib Habis maghrib Tengah malam Itu mandinya lima kali Empat liter Makanya disebutnya Rumusnya Empat kali lima Oke Jadi Teman-teman Biar nggak kebingungan Nah terus Andaikan pun Yang tadi dibahas bang wajib Andaikan pun Di setelan rendah ini Nggak ketemu Jangan buru-buru Untuk dibalik Ya kan Misalkan Berapa minggu tuh bang Dua minggu lah Dua minggu ya Jangan terburu-buru Dua minggu gitu Ya nanti Kok dua minggu Gini-gini aja Saya pernah ngerasa enak Kayak gitu ya kan Gini-gini Wah coba nih Di cemur kencang Gupakan kencang Oke Ya kan Nanti dia tau-tau Pool naiknya Loncat lah Ibaratnya kita Karena burung kencang itu kan Kita nggak perhatiin lah ya Karena matahari itu Adanya Siap Malam itu kita nggak bisa mandi Ya kan Ini-ini ya kan Beda sama burung yang sering mandi Malam aja masih kita mandiin Kalau Main burung Kita panasin gitu kan Malam nggak bisa Kena panas ya kan Jadi waktunya Cuma kayak sehari Gitu Jadi Ini Semunan Pasti Sudah full banget ya Pokoknya burungnya udah Nggak karuan lah Bulunya jebrik Atau Nyulang-nyulang Kita kendorin di Jadi Jadi 4-5-nya itu udah nggak dipakai Jadi Anggap makin Oh sehari itu Tiga aja kan Batam dua Jadi gitu Itu Jadi Stepnya Pelan-pelan ya mundurinya Ya Nggak boleh seketikan Terus Dalam Apa Menerapkan Prosesnya itu Nggak boleh Terburu-buru Artinya Dua minggu dulu nih Dipahamin dulu Gitu ya Sabar Pelan-pelan Nanti Kalau sudah ketemunya Ketauan Burungnya pasti Kok gacor Pasti deh Ngerasain lah Pemirik Masih ngerasain Saya pun ngerasain Kayak gitu Nah Kalau Bang Oji Dalam memproses itu Perlu nggak sih Kita butuh Masnya Burung jangan ditarget lah Kita nikmatin aja Prosesnya itu Itu butuh nggak sih Gitu Gitu Kadang-kadang saya Kadang-kadang Dua minggu Nggak Kita bisa melihat Burung itu Ini ya Ada yang Kita mau Mau mainnya drop ya Kok ini burung Kayaknya masih dirahi terus Kan kelihatan lah ya Burung Udah dua minggu Kok masih dirahi terus Nih Wah Kayaknya masih kurang nih Waktunya ya Kan pilih kita Terus Tapi kalau menurut kita Wah kayaknya rendah banget nih Udah dua minggu Kita mandiin Coba ah ditincangin Kan gitu Jadi ya intinya Kabar Kadang-kadang Gue sendiri gini nih bang Ngerasain misalkan Kita lagi ngerawat burung Yang sering terjadi itu Tidak ke Konsistenan Rawatan kita Jujur aja ya Jadi kadang-kadang Baru dapet tiga hari Burung belum ada perubahan Seolah-olah Semuanya sudah hancur Iya Bener gak? Ini yang gue rasain Kadang-kadang begitu Misalkan Gue mandiin Misalkan ini Kita pake sistem Empat lima Baru menerapin Tiga hari Udah bosen Udah capek Ya kan Karena tidak Kadang-kadang gini Wah burung kok Gue mandiin Tiap hari gue gini Kok bukannya gacor Bukannya ini malah Yang tadinya misalkan Ngapal Masih ngapal juga Yang tadinya ngering Masih ngering juga Ya gitu kan Jadi Yang memang Yang kita butuhkan itu Satu Bener kata Bang Oji Adalah sabar Yang keduanya konsisten Konsisten dengan perawatan tadi Yang kemudian Yang ketiga Burung kita jangan ditarget dulu nih Ya gak? Kita nikmatin dulu prosesnya Nikmatin aja prosesnya Ini Ya insya Allah Apa ya Trik yang ada di saya Insya Allah 99 tahun Disya Kalau kita bener-bener sabar Karena ya saya sering pake Teknik-teknik itu Sabar Oke Itu Apa Untuk Tadi Tentang Trik-trik Atau pertanyaannya Nah misalkan Beda gak sih Tentang rawatan Betina Sama jantan Itu Biasanya Kalau betina Kan tadi kan Dimandiin di Posisinya 45 Terus Terus Kalau itu Tinggal Nurunin pelan Kalau memang Gak dapat juga Tinggal ngebalik Berarti Emang maunya kenceng Kalau si jantan Jantan ini kan Pakai pola 45 itu Nantinya kayak gimana Katanya sih Bener gak sih Kalau jantan terlalu banyak mandi Jatohnya ke sardot Gak juga Gak juga ya Kan saya pernah bilang Apa ya Rata-rata jantan itu Mainnya tinggi 70% lah ya Berarti 30% nya itu ada Ada yang senang mandi Ya anggap Burung saya yang sama Wak Itu Ngerapinnya 45 45 Jantan padahal ya Padahal jantan Asli jantan Cuman Anggaplah Settingannya Jadi kan kayak Betina Kan gitu ya Kan Senang mandi Dia beda Saya dapetin burung yang Dihitung jantan Cuman Kebanyakan Rawatan betina Jatuhnya gitu ya Jadi Untuk merawat lohbet itu Tidak ada Pakem yang tegak lurus ya Gak ada Pakem betina Kudu mandi Bisa kan Pakem Lohbet jantan Kudu mandi kenceng Gak ada begitunya Gak ada Naba dikit-dikit Karena Karakter dia itu Awalnya Kita gak tau Ya kita Ibaratnya Kita Sabarin lah Dia gak bisa bicara Jadi kita bicaranya Dengan bentuk Atau mandi Berawat lah Pokoknya gitu Jadi nanti lama-lama Ketemu Oke Jadi Kembali lagi Rawatan burung itu Kembali Ke kebutuhan Dari siloh petani Ada yang memang Doyang dimandiin Kemudian Gacor Ada yang Digimur kenceng Justru menjadi gacor Oke Jadi intinya sih Untuk rawatan Lohbet Tujuannya gacor Bang ya Jadi Tidak ada Pakem yang tegak lurus Ya Sama Pengalaman saya Baru kemarin Dari Samawa Samawa itu Jadi konslet Jadi konslet Saya jemur kenceng Samawa Waktu konslet Jadi konslet Bisa Kenceng Full Kenceng Ya kan Itu burung Gacor Jadi konslet Ya kan Suatu saat Sudah berjalan Kok ini dia burung Birahnya naik Nggak karuan Di atas Saya bilang Kok ini burung Sebenarnya ini kan Maunya ini burung Kenceng Kok tau-tau birahnya naik Kok nggak karuan Dia Saya pikir Apa ini harus Dimandiin air Saya bilang Kok birahnya Bisa turun Gini Ibaratnya mungkin Dia ya Saya mikirnya gini Dia kenceng Cuma Nggak di 100% Anggap di 80% Jadi kalau dia birahnya Di 100% Anggap birahnya itu Ada persenanya Dia Dia atas 80% Dia nggak Bakal bisa konslet Makanya birahnya Saya tahan di 80% Kalau birahnya 100% Justru dia nggak mau konslet Iya Samawa Samawa ya Iya Bukan burung lain Saya banyak lah Tapi Samawa Maunya gitu Ibaratnya Berarti saat ini Samawa justru Perawatannya dibalik Iya Awal jadi Dia dijemur kenceng Awal jadinya Iya Saya main-main-main Kan birahnya Mungkin tambah kenceng ya Kan di lapangan Kok dia makin jelek Performanya kok makin Kok makin jelek Saya bilang Ini padahal burung Ya rawatannya emang Kayak begitu Saya pikir Saya pikir kok ini burung Kelihatan lah Burung kenceng kan ya Kenceng Saya bilang Saya mandiin lah Ibaratnya Ya emang Rawat lobet itu kan Adanya dimat Panas dan dingin Ibaratnya gitu lah ya kan Coba saya dingin 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 Sedikit saya lihat ini Saya ketemu lagi Ngeket Saya bilang Mau lagi di rumah Saya bilang Berarti dia maunya Saya berpikir Berarti birahnya Dia maunya disini Gak mau terlalu tinggi Gak mau terlalu rendah Jadi Walaupun dia Konfret Dia masih ada settingan Dia gitu Bedalah burung sayang Wage ini Ibaratnya Dia gak pernah mandi Waktu gak pernah mandi Gak pernah apa Ibaratnya ya Dikeluarin cuma sebentar Paling Kadang-kadang Dijemur kenceng gitu Ya bisa seminggu sekali Jadi Tipenya beda Walaupun dia Sama-sama jantan Ya kan Dia gak pernah mandi Senangnya panas Kalau yang ini kok Tebali Saya bilang gitu Ibaratnya Pengalaman Ibaratnya kayak gitu Gak semua jantan Suka kenceng Gak semua betina Suka renceng Kembali lagi Ke karakternya Makanya saya selalu Saranin itu Dirabah Dikit-dikit Jadi Sedikit Lama-lamanya Nanti juga Ketenang Masih gitu Beda lah Semuanya Pokoknya Berawatannya Oke Terima kasih Ini Kita langsung Bikinin konten Buatkan Kopi Mang Uden Oke Untuk Kita jawab Satu konten langsung Ini ya bang ya Nanti Untuk pertanyaan Monggo Dilontarkan pertanyaannya Nanti Nggak Kedepannya Nggak kita jawab Satu-satu Tapi Langsung Satu pembahasan nih Bang Uji Biar jelas Karena Bang Uji Udah nerima Inbokan Banyak kayaknya Banyak ya bang Banyak banget ya Yang nanya-nanya ya Udah kayak cerpen ya Nah ini Biar jelas Biar gamblang Langsung kita bikinin Satu pertanyaan Satu konten Nah kalau Belum dibikinin konten Yaudah komentar aja Terus gitu ya Ya maksudnya Saya ya Bukannya sombong Atau kenapa Ya kalau untuk bales Satu-satu Emang kan Agak sedikit Ini ya Bingung lah Yang A tanya ini Yang B nanya ini Bentar yang C Tau-tau nanyanya Sama kayak si A Saya bilang Aduh ini pertanyaannya Ini lagi kok Saya ngetiknya ini lagi Makanya saya buatin Ya kayak begini aja Biar dilihat Barang-barang Iya Untung masih jomblo Nanti kalau punya cewek Nggak bisa Bisa bales lagi Oke 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 Mantap Mantap Oke Bang Uji Terima kasih Untuk konten hari ini Oke kalian terima kasih Buat yang sudah menonton Di channel youtube Nonton Jawa Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan juga Share Matur Seluruh